Ya pemirsa berhati-hatilah jika Anda bercanda. Bisa jadi orang yang Anda ajak bercanda tidak suka dan malah sakit hati. Nah ini di Lahat Sumatera Selatan ini sakit hati. Celananya diploroti di pesta hajatan. Seorang pria menusuk temannya sendiri hingga tewas. Junaidi warga desa Batai kecamatan Gumai Talang, Lahat Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menusuk darsan. Temannya sendiri hingga tewas. Di hadapan penyidik, Junaidi mengaku sakit hati kepada darsan yang memeloroti celananya saat berada di pesta hajatan tetangganya. Peristiwa bermula saat pelaku, korban, dan teman-temannya datang ke pesta hajatan tetangganya. Saat asyik bercanda, korban memeloroti celana pelaku di ruang banyak orang. Kesal dipermalukan di depan banyak orang, pelaku langsung mencabut pisau yang dibawanya dan ditusukan ke dada korban hingga tewas. Pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke polsek kota Lahat. Pelaku ini seperti mana kebiasaan membawa senyata jam ini masih dilakukan. Pas di tempat kejadian, korban yang maksudnya mau bermain dengan pelaku ini, tapi pelaku menjadi emosi dan seketika menggunakan sajam yang di pinggangnya melakukan penusukan korban sehingga meninggal dunia. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kuna menghindari kejadian serupa, polisi menghibur masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan membawa senjata tajam. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Balaputra, Ainyus melaporkan.